Halo, ketemu lagi sama Babang Cendol di sini ya. Babang Cendol lagi ada di dalam game Broke Heaven. Jadi, setelah kemarin Babang Cendol membuat video tempat rahasia di tiga rumah terbaru Broke Heaven, nah, sekarang Babang Cendol mau membuat video tempat-tempat rahasia di Broke Heaven. Wow, kira-kira di mana aja nih agan-agan ya? Agan-agan bisa tebak nggak nih? Wah, pasti tempat-tempatnya ini rahasia banget. Dan seru-seru banget kalau kita mau buat bermain roleplay di Broke Heaven ya. Wow, oke deh. Yaudah, nggak usah kelamaan, langsung aja kita mulai tempat rahasianya di mana aja ya. Tapi sebelumnya agan-agan, jangan lupa ya untuk pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi, agan-agan nggak bakal ketinggalan nih video terbaru dari Babang Cendol. Oke, yuk jadi tempat pertama yang dekat dulu nih ya. Yang gampang dulu, yang paling dekat dari tempat kita spawn. Yaitu di kantor Polisi. Nah, Babang Cendol mau kasih tau-gan-agan ya. Nih, yang pertama nih ada di sini. Tempatnya rahasia banget nih. Yang pertama ya. Nah, di sini kita bisa naik ke atas sini ya. Terus kita naik ke atas sini. Wah, ini ventilasi ya. Buat dari tempat tahanan ya. Kalau misalkan kita ditahan di kantor Polisi ya. Nah, di sini kita bisa kabur dong. Wah, bisa kabur dari ventilasi ya kan. Mantep banget nggak? Kita bisa kabur dari tempat ventilasi situ. Terus, terus, terus. Ada tempat rahasia lagi nih di kantor Polisi. Nih, Babang Cendol masuk ke dalam lagi ya. Sebentar, sebentar. Aku masuk dulu ke dalam. Terus, kita masuk ke sini nih. Nih, 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 nih. Naik ke tangga sini. Naik ke atas. Terus, nih. Ini kan helikopter ya. Kita ke sini nih. Kita ke sini. Nih, wah. Kalau misalkan kita mau main hide and seek. Hide and seek di sini ya. Nah, ini bisa dijadikan tempat buat ngumpet. Mantep banget kan, neng-neng-neng, tempat ngumpetnya. Nggak bakal ketahuan deh kalau di sini. Tuh, di tempat yang ada tulisan logo polisnya ya. Terus, tempat yang kedua. Kita darin deket-deket dulu aja ya. Nah, tempat kedua ini ada di rumah sakit nih agak-agak nih. Wow, nih. Kalau agak-agak lihat nih. Babang Cendol langsung kasih tahu aja ya tempat rahasianya. Nih, di atas ini ada bolong-bolong nih. Nih, kan? Cuman, aku nggak bisa nih naik ke atas yang gimana ya. Soalnya aku jadi kecil di sini ya. Nah, cara naiknya, cara masuknya adalah dari samping sini nih. Nih, 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 nih. Kita lihat ya. Kita lihat. Cara gampangnya kita harus naik dari sini. Nih, nih, nih. Kita naik dari sini ya. It. Iya. Tuh, kita bisa naik ke atas ini. Dan tempat rahasianya ada di sini. Wow. Wuuu. Di sini kayak tempat uji coba. Tuh, 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 tuh. Ini kita bisa ngambil kayak suntikan tuh. Suntikan ya. Iiii. Ini mungkin kita bisa bikin roleplay yang kayak tempat-tempat uji coba. Itu ya. Uji coba manusia. Terus nanti ujung-ujungnya bisa jadi zombie deh. Tuh, kan? Ini ada kayak kursi-kursi percobaannya gitu dong. Wow. Terus ini ada jaran-jaran hijaunya. Jadi, mungkin di sini adalah tempat percobaan yang gagal ya. Makanya ini jadi tempatnya tuh ditelantarkan. Nah. Terus ini yang ada logo agensi nih. Kemarin babang channel sempat bahas juga logo agensi ini ya. Ini kayak tempat-tempat rahasia gitu. Mungkin ini adalah logo-logo jahat gitu ya. Babang channel sempat baca juga komentar dari agan-agan ya. Katanya kalau yang logo agensi itu tempat rahasia atau buat tempat-tempat kejahatan kayak gitu ya. Nah. Terus di sini ada kayak ini nih. Buat tempat ini. Buat manusianya dimasukkan ke sini ya. Kayak tempat ini di rumah sakit. Di bawah tuh yang di tempat X-ray itu. Terus kita masuk ke sini. Observation Room. Wow. Ini. Iya ada orangnya badannya hijau dong. Kayaknya nih orangnya abis kena uji coba suntikan ini kali ya. Serem banget. Nah, nah, nah nih. Kasurnya sampai terbalik begitu dong. Tuh. Di sini ada logo agensi lagi. Terus ada pistol. OMG. Nah. Seperti ini ya gan-gan-ganya. Tempat rahasia di rumah sakitnya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke tempat rahasia berikutnya. Dan tempat ketiga. Ini yang paling dekat sama rumah sakit adalah di sini nih gan-ganya nih. Di kuburan dong. Kuburan. Nih kuburan ya. Nih kalau kuburan di sini kan kebuka ya. Ini kalau misalnya kita nyemplung. Kita susah keluarnya lagi nih. Soalnya di sini agak dalem ya. Jadi kita harus riset karakter dulu. Nah, tempat rahasianya adalah di sini. Waduh. Aku nyemplung dong. Wow. Ini tempat rahasia nih. Kita bisa bikin roleplay ya. Misalkan ada yang mayat bangkit dari kubur. Aduh gimana ya. Nah. Wuh. Ini Bobong Candle nyangkut. Udah. Bisa. Udah. Bisa. Nah, ini tempat rahasianya di sini. Tuh. Ya. Aduh. Ayo keluar lagi. Ini bisa. Let me out now. Ini bisa ada tulisan begini. Let me out now. Pokoknya ini ada yang tulisan gini ya. Let me out now. Nah, itu kita bisa masuk ke dalam. Oke, kalian. Jadi, itu adalah tempat rahasia keempat ya di Brockhaven ya. Dan sekarang kita mau ke tempat rahasia kelima. Kelima ini ada di atas gunung sini nih. Kita bisa naik ke atas ya. Aku naik kendaraan aja deh biar lebih cepat ya. Oke, aku naik skateboard. Biar cepat sampenya. Sampai di sini. Oke. Kalau gitu sekarang aku harus naik ke atas. Naik ke atas loh. Ini hebat banget nih. Bisa naik skateboard dong di gunung begini. Memang keren. Oke, kayaknya skateboardnya mentok kali ya sampai sini ya. Nah, kan mentok kan. Oke. Oh, masih bisa ternyata. Masih bisa. Oh, masih bisa sampai atas. Oke, mantap. Nah, sekarang kita mau naik gantole. Nah, kita bisa arahin ke semua kota, ke semua tempat di Brockhaven ya. Jadi, sekarang kita mau ke tempat rahasia berikutnya. Tempat rahasia berikutnya tuh ada di sini nih. Di ujung sini nih. Nih. Jadi, kalau misalkan agan-agan lihat. Itu di ujung sana tuh ada kayak rumah. Nah, rumahnya itu kayak gimana ya? Di pojok sendiri gitu loh. Kayak nggak terurus gitu. Nah, nih. Kita udah mulai bisa lihat ya. Kita bisa lihat. Tuh, 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 tuh. Wow. Ini rumahnya sendirian dong. Menyeramkan nggak menurut agan-agan nih? Ya ampun. Masa ada orang yang mau punya rumah di pojokan kayak begini sendirian? Yuk kita lihat ya. Rumahnya isinya seperti apa. Yuk, sekarang saatnya kita mendarat. Nah, sekarang kita sudah mendarat nih agan-agan ya. Dari gantolenya nih. Wow. Rumahnya kayak nggak kerawat. Begini dong. Nggak ada lampunya. Nggak ada perabotannya. Ini bisa kita jadikan nih. Kalau misalkan di roleplay ini kita bisa jadikan rumah penculik ya. Menyeramkan. Ini cocok banget ya. Buat roleplay-roleplay tempat kejahatan. Oke, ganteng-ganteng sekarang kita mau ke tempat rahasia yang ke-7. Tempat rahasia yang ke-7 ini ada di sini nih. Jadi, kita seakan-akan mau lihat rumah dulu ya. Terus, kita cari ke yang nomor 23. 23 ya di sini. Vaken, kita go. Nah, terus dari sini kita lari nih ke sini. Ke sebelah samping sini ya. Nih, nih, nih. Ke pojok sini. Terus ke bawah. Nanti kita bakal lihat nih. Ada tempat rahasia di sini nih. Nih, nih. Kita ke bawah sini. Aku siapin center dulu ya. Aku siapin center dulu. Dan tempat rahasianya ada di sini. Wow. Ada di sini dong. Nah, kita masuk ke sini. Wow, 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 wow. Gelap banget, gelap banget. Nah, di sini aku sudah pakai center ya. Jadi, tempat keluarnya di sini lagi. Nah, kita bakal lihat-lihat di sini agak-agak ya. Jadi, di sini nih, kayak mungkin ini tempat-tempat bleach apa gimana ya. Soalnya ini di atas tuh ada kayak air-air begini nih. Bapak channel di sini lagi jam 3 pagi jadi agak gelap ya. Nah, ini kalau misalkan kita jatuh ke sini Ini kita bakal reset lagi nih Kita bakal balik lagi Jadi jangan sampai jatuh ke sini ya Nih, kita bakal coba lihat muter-muter dulu Di sini ada apa aja Tapi bebang jendel sudah pernah muter sih Di sini nggak ada apa-apa Jadi cuma kayak tempat kosong di bawah bukit gitu Nah, di atasnya ini jalan raya gitu Nih, kita coba lihat ya Kita lihat sama-sama Di sebelah sini ada apa Nah, 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 nah Tuh, di sini kosong gini aja nih agak-agak nih Nggak ada apa-apa lagi Oke, gini-gini Sekarang kita sudah ada di tengah kota Brookhaven lagi ya Jadi sekarang bebang jendel pengen kasih tau nih Bebang jendel langsung aja ya Jalan ke tempat rahasia berikutnya Yaitu tempat rahasia yang ke-9 Tempat rahasia yang ke-9 itu Ada di sini nih Di Cleaners Nah, jadi di sini ada Markas penjahat Yang kita bisa buat roleplay ya Nah, di sini nih Dan rahasianya adalah Kita harus pencet sini nih Wah, kebuka dong Kebuka dong Ada tempat rahasia di situ kan Ini kalau agak-agak perhatian dengan Setsama dengan hati-hati Dengan lebih jeli ya Nah, di sini nih lantainya beda nih Nih, lihat nih Bobinya tuh kayak nggak nyambung gitu ya Tuh, kalau yang lain ini kan nyambung ya Tapi ini beda sendiri nggak nyambung Nah, ini adalah tempat rahasia Yuk, kita pencet kita masuk ke dalam ya Tung, kebuka Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam sini nih Wow Ini adalah markas penjahat ya OMG Di sini ada komputer Di sini, wow Ini ada CCTV-nya nih Kita bisa lihat yang di atas tadi tempat kita masuk ya Terus, di sini Terus, di sini ada senjata-senjata Ada bom Wah, ampun Ada bom Nanti kita bisa pakai bomnya ya Terus, ada senjata Kita bisa ambil senjata Nih, 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 nih Mantap Terus, ada senjata lagi Ada pistol Pistolnya bisa diambil nggak ya? Bisa, bisa, bisa Bisa diambil juga Bisa diambil pistolnya Terus, ini korannya bisa diambil nggak ya? Oh, nggak bisa Nggak bisa, oke Sudah seperti ini ya Jadi, tempat markas penjahat ini Bisa kita buat roleplay Waktu kita menjadi penjahat Sekarang, kita mau ke tempat rahasia Yang ke-9 ya Yang ke-9 tuh ada dekat sini juga loh Nah, ini yang ke-9 nih Ini jadi adalah Lorong rahasia Kita bisa masuk ke sini Ke sini ya Terus ke atas Terus, ikutin aja jalannya ya Terus, ini kayak ada kayak tembok bolong gini Nah, kita naik ke atas Naik ke atas Sini Dan masuk ke sini Wow Dan kita sudah ada di berangkas Bang, Brock Heaven dong Wuuu Di sini kita bisa merampok bang nih Bisa merampok bang di sini ya Nih Kita taruh bomnya di sini Oke Sudah Dan kita ledakan Ciger Kita ambil duitnya Ayo ambil Alarmnya bunyi Ayo cepat Kita kabur Kita kabur Nih Mantep kan Tuh Kita langsung bawa uangnya Dan kita segera kabur Lewat sini lagi deh Tanpa ketahuan Dan tanpa ditangkap polisi Tuh kan Nah, kalau agak-agak tahu Cara masuk ke berangkas Bang, Brock Heaven Kita harus ambil kartu dulu ya Harus pakai kartu ini ya Dan baru kita bisa Masuk ke sini Tuh Jadi, cara tadi adalah Cara yang tidak memakai kartu Wow Mantap kan ya kan ya kan nih Kita bisa buat roleplay Maling bang di sini ya Tanpa pakai kartu Keren banget Dan tempat rahasia Yang terakhir Atau yang ke-10 Itu ada di sini nih Ada di cafe ya Ada di cafe Jadi, Bapak Jano keluar dulu Supaya agak-agak bisa lihat Nah, ini ada di cafe sini ya Dekat airport Sama motel Nah, jadi di sini Kita harus keluarin tangga ya Agak-agak ya Terus, kita juga harus menjadi Karakter yang paling kecil Nah, di sini kita bisa naik ke atas Kita coba naik ke atas ya Nih, nih Aduh, aku nyangkut Aku nyangkut Nah, di sini ada tempat rahasia nih Di sini kita bisa ngumpet ya Kita bisa ngumpet Tuh, tuh Oh, oh, oh Aku nyangkut, aku nyangkut Tolong Tolong Aku nyangkut di sini Ya ampun Aku nyangkut dong Tolong, 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 tolong Ya sudah lah Aku riset dulu ya Oke, kan-kan-kan Mbak Bang Cino sudah balik lagi ya Di cafe yang tadi Jadi, di sini juga ada tempat rahasia lagi nih Satu lagi nih, kan-kan-kan Nah, ini ada di sini Iy, iy, iy Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh Nah, kita bisa masuk ke dalam kulkas nih Nah, kita juga bisa bermain hide and seek di sini ya Wah, seru banget ya Kita bisa ngumpet di dalam kulkas Oke, kan-kan-kan Jadi, itu adalah 10 tempat rahasia Yang ada di Brokehaven ya Kita bisa pakai buat bermain hide and seek Atau bermain all play di Brokehaven Wow, pasti seru banget Oke, kan-kan-kan Kalau misalkan, akan-kan tahu tempat rahasia lagi di Brokehaven Tolong tulis di kolom komentar ya Nanti kita bahas sama-sama Oke, kan-kan-kan Sekian dulu untuk video kali ini Dukung terus channelnya Babang Cendol Dengan cara like, komen, dan share videonya Babang Cendol Ke teman-teman kalian semua ya Juga pastinya Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya ya Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax